Intro Halo sahabat kampung ilmu Apa kabar kalian hari ini Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat Dalam belajar matematika Oke kali ini kita akan Lanjutkan Materi prasyarat Untuk program linear 2 variable Oke kita sekarang sudah masuk Ke prasyarat yang kedua yaitu Pertidaksamaan yang sebelumnya Kita sudah di prasyarat pertama Yaitu tentang Tentang persamaan garis Oke jadi Persamaan garis sebagai prasyarat yang pertama Kemudian yang kedua Kita akan lanjut sekarang ke Pertidaksamaan Oke Jadi pertidaksamaan seperti yang kalian Ketahui dan sudah pelajari Bahkan di video sebelumnya juga saya sudah bahas Pertidaksamaan itu ada yang Linear 1 variable Ada yang Linear 2 variable Oke kita ke Pertidaksamaan yang Linear 1 variable dulu Jadi Sekarang coba kita latihan Menggambar Pertidaksamaan linear 1 variable Oke Kalau gambarnya Sorry Kalau pertidaksamaan nya adalah X kurang dari 4 Nih Kira-kira gambarnya Kayak gimana Oke Gambarnya ada 2 versi Pertama Kalau di Satu dimensi Di gambar Satu dimensi Itu Kita bisa gambarkan Begini Jadi Misalkan ini adalah Sebuah Garis bilangan Garis bilangan ya Kalau di satu dimensi Itu kan biasanya kita gambar Pertidaksamaan itu Di satu Di sebuah garis lurus ya Atau Ini Garis bilangan gitu ya Oke Untuk X kurang dari 4 Kalau disini adalah 0 Dan disini adalah 4 Misalkan 4 Jadi Kalau X kurang dari 4 Gimana gambarnya Ya Dari sini Tarik ke Tarik ke kiri Kayak gitu Terus ini tarik ke kiri Tapi apakah 4 ikut Tidak Karena Ini kurang dah Kurang dari Atau tidak ada sama dengannya Jadi Ini bolong ya Jadi ini bolong Oke Jadi ini bolong Itu Per Tidaksamaan Kurang dari 4 Oke Kalau yang kedua Kalau misalkan 3X Lebih dari sama dengan 6 Ini gambarnya gimana nih 3X Lebih dari sama dengan 6 Oke Sama Caranya adalah Tarik garis Lurus ya Tarik garis lurus Oke Tarik garis lurus Misalkan Disini adalah Ini kan 3X Lebih dari sama dengan 6 ya Jadi X nya berapa nih Jadi X nya itu Akan lebih dari sama dengan 2 Oke Caranya gimana Caranya adalah Yaudah Ini kan Yang kita cari adalah X Ini kan 3 nih 3X Yaudah 6 bagi 3 2 Jadi Ini materi dalamnya Silahkan teman-teman Buka video sebelumnya ya Tentang Perkirat sama linear Satu variable Oke Ini Misalkan disini 2 ya Disini 2 Maka kita tarik garis ke kanan 2 nya ikut apa enggak Ikut Karena ada Tanda atau sama dengannya ya Jadi ini Bulat Hitam Jadi ini Enggak berongga Jadi pejal ya Disini enggak ada bolong-bolongnya Jadi artinya 2-2 ikut Nah ini di Satu dimensi Sekarang gimana caranya Gambarnya Kalau dia 2 dimensi Gitu kan Oke Misalkan yang pertama Contoh soal yang pertama 2Y Yang gini aja lah dulu Sebelum ke yang kompleks Kita Ke yang sederhana Kayak ini aja Kalau X Lebih dari Sama dengan 3 Ini gambarnya Dimana Kalau di 2 dimensi Kalau 2 dimensi Ya udah gambar aja Buat aja Cartesius Gitu ya Jadi kalau di 2 dimensi Itu Cartes Cartesius Oke Ini dia Cartesius nya Jadi Kalian tahu ya Ini berarti Ini sumbu Y Dan ini adalah Sumbu Sumbu X Yaudah Kalau disini 0,0 Dan X Lebih dari Sama dengan 3 Oke Berarti ini adalah Kira-kira ini 3 nya ya Kalau ini 3 nya Yaudah Berarti Tarik aja garis lurus Disama dengan 3 nya dulu Oke Oke Ini dia ya Oke Kalau ini adalah gambarnya Kalau ini adalah X Lebih dari Sama dengan 3 nya Sekarang Ngarisir nya Gimana Ngarisir nya Itu kan lebih dari Atau Sama dengan 3 Yaudah Ambil titik uji Kalau di 0 Kalau X nya 0 Maka kurang atau lebih Ya kurang dari Sama dengan 3 Jadi gak masuk 0 ini gak masuk Jadi ngarisir nya Kita ke Ke kanan Jadi yang ke kanan Ini adalah Daerah Penyelesaiannya ya Daerah Yang merupakan Bagian dari X Lebih dari Atau sama dengan 3 itu Oke Kalau sekarang Y kurang dari Atau sama dengan 2 Misalkan Misalkan yang kedua Adalah Y Kurang dari Atau sama dengan 2 Ini gambarnya Gimana Gambarnya sama Karena kita Diminta dalam 2 dimensi Maka buat Dulu Cartesius nya Oke Cartesius nya Kita udah buat Nah Ini adalah Cartesius nya Ini Tentu ini adalah Sumbu Y Ini adalah Sumbu X Untuk Y Kurang dari Atau sama dengan 2 Kalau 2 nya disini Misalnya 2 nya disini Waudah Kita tarik dulu Garis Di Sama dengan 2 nya Oke Sebuah garis Di Y sama dengan 2 dulu Oke Udah jadi Ini Untuk garis Y sama dengan 2 Sekarang Ngarisir nya Gimana Ngarisir nya Karena ini Kurang dari Sumbu dengan Dan Titik Apa namanya Titik 0,2 Ini Kan diatasnya 0,0 ya Gak melewati 0,0 Yaudah Kita ambil Titik ujinya Di 0,0 Artinya Saat X nya 0 Dan Y nya adalah 0 Coba kita Substitusi Y nya 0 0 kurang dari Atau sama dengan 2 Bener gak Yaudah Bener ternyata 0 kurang dari Atau sama dengan 2 Karena ini Bener Maka Yaudah Ngarisir nya Ke Bawah Oke Ngarisir nya Ke Bawah Gitu ya Jadi kesimpulannya Kalau X nya itu Positif Tandanya Lebih dari Atau Sumbu dengan Ngarisir nya Y nya itu Positif Dan tandanya Kurang dari Atau sama dengan Maka Ngarisir nya Ke bawah Atau Ke kiri Jadi dapat Saya simpulkan Seperti Seperti itu Oke Oke sekarang Kita coba Latihan lagi ya Supaya Kemampuan Kita dalam Menggambar Perpiasamaan Itu Lebih baik lagi Oke Kalau kita Punya 2 Y Lebih dari Atau sama dengan 4 Dan 2 X Kurang dari Atau sama dengan 2 Ini gimana nih Cara gambarnya Kira-kira Yaudah Pertama itu Buat dulu Cartesius nya Karena kita ingin Kita butuhkan Apa namanya Dua dimensi ya Dalam program Linear ya Jadi Satu dimensi Kita lupakan Sini dulu Bukan lupakan Tapi kita simpan dulu Ilmunya gitu ya Oke Ini kita buat Cartesius nya Oke Oke Sudah Ini dia Cartesius nya Sudah jadi Ini adalah sumbu X Ini sumbu X Dan ini adalah sumbu Y Seperti biasa Oke 2 Y lebih dari Atau sama dengan 4 Jadi 2 Y lebih dari Atau sama dengan 4 Ini jadi Y nya berapa Jadi Y nya adalah Lebih dari Atau sama dengan 2 Kemudian yang ini 2 X kurang dari Atau sama dengan 2 Berarti X nya berapa X nya kurang dari Atau sama dengan 1 Oke Sekarang Kita gambar nih Untuk X dulu X kurang dari Atau sama dengan 1 Yaudah Kita tarik garis Dari Dari X sama dengan Satunya Misalkan disini adalah 1 Oke Misalkan disini adalah 1 Disini satunya Maka Kalau kita tarik garis Dari sini Oke Berarti kurang lebih begini ya Oke Ini adalah Garis untuk Garis untuk X Kurang dari Atau sama dengan 1 Oke Nah Ini nih Saya ajarkan nih Skill ngarsir Skill ngarsir Kalau tadi Di sebelumnya Kita ngarsir Ke daerah yang memenuhi Sekarang kita coba balik Ngarsirnya Ke daerah yang Tidak terpenuhi Oke Jadi X kurang dari Atau sama dengan 1 Kita uji nih Coba kita ambil 0 Kalau kita ambil 0 Maka 0 kurang dari Atau sama dengan 1 Bener gak? Bener Yaudah kita arisir ke Kanan Oke Ngerti gak maksudnya? Kalau tadi Kita ngarsirnya Ke kiri Ke daerah yang memenuhi Sekarang kita arisir Ke daerah yang Tidak terpenuhi Oke Kita udah ngarsirnya Ke kanan Sekarang Untuk Y Lebih dari Atau sama dengan 2 Misalkan Misalkan Disini adalah 2 nya 2 nya disini Sekarang kita tarik Garis tuh Dari Dari Y Sama dengan 2 nya dulu Oke Kurang lebih ini ya Y sama dengan 2 Yang ini Yang biru Sekarang ngarsirnya Kemana Kalau yang ini Kalau tadi Kita ngarsirnya Ke daerah yang terpenuhi Sekarang kita balik Kalau Y Lebih dari Atau sama dengan 2 Karena tidak Melewati 0,0 Yaudah Ambil Titik ujinya 0,0 Ketika Y nya Sama dengan 0 Lebih dari Atau sama dengan 2 Bener gak? Salah Ternyata Ke bawah Ini Bukan yang memenuhi Yang menuhi mana? Yang ke atas tentunya Yang ke atas Karena yang Ke atas memenuhi Maka kita ambil yang Kita arsir yang Ke bawah Oke Kita arsir yang ke bawah Oke Jadi Jadi Penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya adalah Yang ini nih Yang gak kena arsir Yang gak kena arsir kan Yang ini nih Ops Sorry 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 Oke Yang gak kena arsir adalah Yang ini Yang merah ya Oke Ini dia Ini yang gak kena arsir Jadi Sengaja saya arsir warna merah Supaya Menunjukkan bahwa Inilah yang Tidak kena arsir tadi Tidak kena arsir Warna hijau Dan warna biru Jadi inilah Himpunan penyelesaiannya Oke Oke Kalau tadi kita udah Bahas prasyarat yang kedua Tentang pertidaksamaan Linear Satu variable Sekarang Kita masih Di prasyarat yang kedua Tapi Kepertidaksamaan Linear dua variable Oke Misalkan Contoh saja langsung Karena Kita udah bahas Sebetulnya Materi ini Di video sebelumnya Jadi Sekarang Kalau misalkan Saya punya Sebuah Soal Yang menanyakan Himpunan penyelesaian Dari X lebih dari Sama dengan 0 Dan Y lebih dari Sama dengan 0 Kemudian Ada Ada 2X plus Y Ada 2X plus Y Kurang dari Sama dengan 4 Nah Kalau begini nih Gimana cara gambarnya Jadi gambarnya Jadi gambarnya Kalau tadi kan Satu linear Satu variable Linear satu variable Itu lebih Relative lebih gampang Untuk kita gambar Sekarang Ini dua variable Oke Caranya adalah sama Pertama Kita buat dulu Diagram Cartesius nya Oke Kita buat Cartesius nya Cartesius nya Kita Oke Kita anggap Kurang lebih Begini gambarnya Kurang lebih Begini gambarnya Yang mana sumbu Y Sumbu Y tentu yang Vertikal Kemudian sumbu X Yang horizontal Oke Ini adalah titik pusat 0,0,0 Oke Sekarang kita gambar X lebih dari Atau sama dengan 0 X lebih dari Atau sama dengan 0 Jadi Semua X Ini sumbu X ini Yang lebih dari Atau sama dengan 0 Yang lebih itu Kalau ke atas Atau ke bawah Eh sorry Kalau Iya bener Kalau ke atas Atau ke bawah Yang ke atas dong Yang lebih dari Sama dengan 0 ya Yaudah Berarti X nya Kita arsir ke atas Atau ke bawah Ke atas Harusnya Tetapi Untuk memudahkan Kita Untuk memudahkan Apa namanya Memudahkan Melihat Daerah penyelesaiannya Yaudah Kita arsir ke bawah Atau untuk X ya Kita arsir ke bawah Ke yang Daerah yang Tidak memenuhi Yang daerah memenuhi Kan ke atas tuh Yaudah Berarti kita arsirnya Ke bawah Berlawanan Oke Kedua Y lebih dari Atau sama dengan 0 Kalau Y nya Lebih dari Atau sama dengan 0 Karena 0 nya disini Harusnya Semakin ke kanan dong ya Untuk Y Lebih dari sama dengan 0 Oke Jadi harusnya Kita arsir kemana Sumbu Y Sumbu Y Kita arsir Ke kanan Harusnya Tetapi Untuk Apa namanya Supaya Kita tidak Kualahan Melihat Mana sih Daerah yang Memenuhi Karena banyak Arsiran Yaudah Kita arsir Berlawanan aja Kalau tadi X nya lebih dari sama dengan 0 Harusnya ke atas Kita arsir ke bawah Y lebih dari sama dengan 0 Harusnya ke kanan Kita arsirnya Malah ke kiri Oke Sekarang 2X plus Y Kurang dari atas Sama dengan 4 Gimana tuh Cara ngambil Gambarnya Oke Cara ngambilnya Ambil titik uji Titik uji Ketika X sama dengan 0 Apakah Y nya Kayak gimana Gitu ya Untuk X Berapa Maka ini kita akan ambil Y sama dengan 0 Kalau untuk Y Maka kita akan ambil X sama dengan 0 Ketika X sama dengan 0 Untuk Y Maka Y nya adalah 4 Taruh lah Misalkan disini adalah 4 nya Gitu ya Misalkan disini adalah 4 4 gitu ya Kemudian Ketika Y sama dengan 0 Maka X nya adalah 2 kan Maka Kalau misalkan disini adalah 2 nya Oke Misal disini adalah 2 nya Sekarang yaudah Kita tinggal tarik garis lurus aja Dari 2 dan 4 Gitu ya Yaudah kita tarik garis lurus Oke Maka Inilah dia Garis Yang memenuhi 2 X plus Y Kurang dari X sama dengan 4 Di video Di Video prasyarat Pertama juga kita udah bahas ya Cara menggambar garis Yang begini Nah sekarang Daerah yang menyelesaikan Penyelesaian untuk yang ini Seperti apa Oke Ini kan miring-miring nih Karena dia tidak melewati Titik 0,0 Yaudah kita ambil Titik uji 0,0 aja deh Ketika X nya 0 Y nya 0 Ketika X nya 0 Y 0 Maka kurang dari 94 Bener gak? Bener Karena dia bener Ke bawah Maka kita arsernya kemana? Ke Ke atas Oke Kita arsernya ke atas Nah setelah kita arsernya ke atas Maka himpunan penyelesaiannya yang mana? Jadi himpunan penyelesaiannya tentu adalah Yang tidak kena arsiran Yang mana? Yang ini nih Himpunan penyelesaiannya Oke Bisa ya? Bisa dong Oke Itu dia Sekarang Mau coba latihan yang lain gak? Oke Kalau kalian mau Untuk kalian aja lah Untuk kalian coba Kerjakan Pertanyaannya adalah Tentukan himpunan penyelesaian Untuk X plus Y Lebih dari atas Sambung dengan 0 Oke X plus Y Lebih dari atas Sambung dengan 0 Kemudian Ada Y Kurang dari atas Sambung dengan 4 Kemudian Ada X plus 2Y Oke Ada X plus 2Y Kurang dari atau sama dengan 4 Oke Ini kalian kerjakan Ini kalian kerjakan Dan Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar Atau kirim Gambarnya via email Nanti Yang kami sudah sediakan Emailnya di deskripsi video ini Oke Itu dia Prasyarat kedua Sampai ketemu di prasyarat yang ketiga Nanti di video selanjutnya Oke Terima kasih Sudah menonton Tetap semangat dalam belajar matematika Dan Salam Matematika Sampai ketemu di video selanjutnya